Dua orang penjudi ini langsung diciduk petugas kepolisian berpakaian preman dari setreskrim floresta padang saat hendak kabur dari sebuah warung yang berada di kawasan lubuk benturun kecamatan koto tangah usai memasang nomor toto gelap dari seorang bandar judi yang juga berada di TKP Satu persatu para penjudi dan bandar togel ini digeledah oleh petugas dan ditemukan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar 500 ribu rupiah yang diduga sebagai uang setoran judi, buku rekap togel, buku mimpi dan sejumlah handphone yang berisikan pesanan nomor togel Alhasil para penjudi ini tak dapat berkutik setelah petugas mendapati barang bukti tersebut Dalam penggerobakan ini sebanyak 4 orang penjudi dan 1 orang bandar togel digelandang petugas kepolisian staf padang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Penangkapan judi ini berdasarkan laporan dari masyarakat setempat yang telah resah dengan ulah para penjudi yang kerap membuat onar dan keributan di kawasan tersebut Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara Kita amankan 5 orang yang diduga melakukan perjudian, toto gelap ataupun togel Kita amankan 5 orang tersebut, 1 orang bandar dan 4 orang pemain Dari ke 5 orang ini berhasil kita amankan uang sebesar 518 ribu dan juga 5 buah unit handphone dan buku mimpi dan buku rekapan lainnya Ini jenis togel putaran Hongkong Ini sudah biasa beraksi bandar atau gimana yang diamankan ini? Kalau ini sudah termasuk target kami dalam operasi pekat sehubungan dengan banyaknya laporan dari masyarakat tentang perjudian tersebut Pasal berapa yang dijerat? Kita kenakan pasal 303 KUHP dengan ancaman 10 tahun Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan